Halo guys, balik lagi tentunya di channel ya, Rifki Hidayatullah. Di video kali ini gue bakal menghulas lagi tentang kamera deseler dari Canon yaitu EOS 250D. Nah, di video kali ini gue bakal mereview hasil foto dan video dari kamera ini. So, ini dia kameranya. Ini adalah kamera yang pertama gue beli yang waktu kemarin udah gue unboxing. Kalau kalian belum tonton video unboxingnya boleh ditonton dulu dan kalau sudah lanjut ke video ini ya. Nah, di depan kalian ini ada Canon EOS 250D atau bisa disebut di Indonesia itu Canon EOS 200D Mark II. Kalau ini kan 250D. Jadi ini versi Eropa yang tidak dijual di Indonesia. Nah, di video kali ini gue bakal mengulas tentang hasil dari foto dan video. Dan kebetulan di Canon deseler terbarunya Canon ini adalah sudah menggunakan prosesor terbaru yaitu DIG 8. Dan sudah mendukung video dengan resolusi 4K dengan 25 fps. Nah, itu yang paling gue tau sih ya dari kamera tentang kamera. Sebenernya gue disini gak begitu tau banget tentang kamera. Cuman disini gue bakal mengulas yang gue rasakan. Iya sih. Yang gue rasakan aja ya. Jadi gue gak... Sebenernya gue gak ada basic di kamera. Jadi yang gue lihat ya seperti ini. Dan di pengetesan ini gue bakal menggunakan scene intelijen. Yaitu adalah semua yang menggunakan... Apa ya? Otomatis. Ya, otomatis gitu. Jadi dia akan memportrait dan merekam video secara AI-nya sendiri. Apakah dengan otomatis hasilnya itu bagus atau tidak. So, langsung aja ke video penampakan pengetesannya. Langsung saja ini dia videonya. Halo guys, ini dia hasil dari perekaman dari Canon EOS 250D. Dan ini adalah mode auto-nya dari Canon EOS 250D. Bagaimana menurut kalian? Dan bagaimana juga hasil dari mix internal ya? Apakah masih layak untuk dijadikan di ruangan studio? Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah pencahayaan studio yang gue buat. Dan ini adalah ada satu lighting di sebelah sini. Di sini ada lagi. Softbox. Nah, ini adalah pencahayaan yang cukup baik. Jadi bagaimana dengan kualitas gambarnya dan videonya. videonya dan gue lihat dari layarnya ini autofocus-nya sangat cepat. Dia mengikuti area wajah gue seperti ini. Nah, oke. Bagaimana menurut kalian? Kita langsung aja mengetes di video loyal light-nya. Nah guys, ini dia dengan menggunakan pencahayaan dari satu lampu kamar yang ada di atas. Bisa kalian lihat. Nah, itu pencahayaannya cuma satu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah masih layak dipertimbangkan? Dengan kualitas cahaya yang begitu minim? Dan autofocus-nya sangat cepat. Dia mengikuti mata gue. Karena dia menggunakan dual pixel AF. Dan gue lihat di layar dia mengikuti muka gue. Gue geser di sini, dia mengikuti. Dan autofocus-nya ini sangat cepat banget loh guys. Gimana? Dan ini adalah pengetesan di kondisi cahaya yang minim. Dan gue juga mengetes mix internalnya. Apakah ini layak? Untuk kalian coba. Asik. Oke. Nanti gue bakal tes di outdoor ya. Cik-cik, 1, 2, 3. Cik-cik, 1, 2, 3. Inilah pengetesan mix dari Canon EOS 250D. Dan ini adalah pengetesan outdoor. Dengan cahaya yang cukup. Gimana menurut kalian hasilnya? Autofocus-nya juga lumayan bagus. Ini AF-nya berfungsi dan stabilizer-nya. Gue coba untuk tes lari ya. Bagaimana hasilnya? Nah, itu dengan hasil lari bagaimana kita ulangin lagi. Apakah stabil? Nah, seperti itu hasilnya. Kalau menurut gue sih lumayan oke lah. Dengan agak ribet ya. Gue pakai masker juga ya. Bagaimanapun juga gue harus mematuhi PSBB yang ada di kota Serang. Kayaknya itulah hasil video outdoor dari Canon EOS 250D ini. Nah, guys. Bagaimana dengan hasil kualitas video dan foto dari Canon EOS 250D? Bagaimana menurut kalian? Apakah kamera ini layak untuk dipertimbangkan atau untuk kalian beli di tahun 2020 ini? Yaitu silakan di kolom komentar apakah ini layak atau tidak dan apakah masih kekurangannya dari ini. So, silakan berkomentar. Ada pun yang mau bertanya dan masukkannya silakan di kolom komentar juga ya. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini. Dari pengetesan foto dan video dari kamera Canon EOS 250D. Dan kalau kalian pertama kali masuk di channelnya gue, jangan lupa dan jangan sungkan untuk coba lihat video sebelum dari video ini. Siapa tahu ada yang video bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like, komen, serta di-share video ini. Sebanyak-banyaknya siapa tahu barangkali teman kalian membutuhkan video ini. Siapa tahu dengan video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya dari gue. Wuh, selesai ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.